selamat siang guys selamat siang oke ya hari ini ngapain Pong Wah nggak tahu masih nih mas ngobrol dulu ngobrol ngobrol apa Pong nih aku mau tanya aku mas bentar kamu belasannya karena kameranya teman nih gimana gimana itu lho mas kertas karisma apa bisa dibikin selambaran kertas karisma ya sama jawab aku jauh-jauh-jauh montormu mana sih sebenarnya sih dan mana lihatlah ini ini montormu cepat lihat Oh iya ini supra mbok Oh iya 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 kamu pertanyaanmu kamu pengen selembaran ya Iya bisa apa enggak ya kayaknya bisa lho tapi aku kurang paham banget Pong tanyakan bahwa harus dibikin selembaran ah keras karisma apa bisa dibikin selembaran ya bisa tiba-tiba jawabannya apa Pong bisa mas katanya kamu enggak enggak penasaran apa aja ya selembaran gitu maksudnya keras karisma selembaran tuh gimana itu Iya saya belum maksud juga tentang kerekas-kerekas itu tanyain jauh-kerekas ini jauh-kerekas ini jauh-kerekas ini jauh-kerekas ini jauh-kerekasnya nih kamu ngeliat kamu mengajar-ngajarin caranya bagaimana itu orang gimana sih mau ini jauh-jauh dekoresi untuk selamat siang guys kita kembali lagi di di channel Digo Racing Store kali ini ada bahan kebetulan tadi Mas Sempong menanyakan keras karisma selembaran ya kebetulan ada bahannya nih guys jadi penjelasannya nanti kita tanyakan sama Pak Bawar oke banyak yang WA tanya bisa naik setruk nggak mau selembaran ya saya yakin lah dimana-mana ya tukang naik setruk ya ngerti kenapa kau harus lembar kamu akan pusing mengkiri stang piston yang akan dipakai kenapa ya mungkin biar nggak ketahuan sama musuhnya ya kalau motor mudah setrukan gitu kalau motor setrukan kan identik dengan paking yang tebal-tebal paking blok tebal nanti musuhnya takut orang lihat pakingnya tebal banget struk berapa itu eh ini Honda Karisma Honda Supra 125 berapa struk standarnya 5 5 7,9 pertanyaannya bisa nggak dibikin selembaran bisa setruknya mau berapa kalau kamu pengen setruk 80 struk 70 selembarannya mau mendasela kira-kira banyak yang WA begitu susah tetap ada yang dikorbankan selembaran ya intinya kelihatan selembar nah pistonnya dumnya dibubut habis entah pistonnya nol gitu ya mungkin bikinnya yang penting dari luar kelihatan selembaran bisa apa enggak bisa tapi perlu hitungan hitungannya seperti apa saya tidak akal intinya ngobrol dulu DWA ke pengen struk berapa nanti kita kasih solusi pakai stang ini kayak gitu ya mau apa enggak karena ini berhubungan dengan piston juga bukan cuma cari panjang setang panjang setang kalau bikinnya berubah kamu mau misalnya seperti itu ayo gimana disini sudah ada keras yang sudah naik struk Hai rawat total naiknya ini adalah 10 mili ya liat big pen ini digeser lima mili ya sekarang suruhnya berarti berapa berapa 68 68 68 paking selembar bok etan-etan maksudnya nggak tahu ya boki ya tetap ketawa ngomong motocon hehehe ya biasanya nggak jauh-jauh ya kalau paking selembaran ya kaling naik lima mili total 7 setengah total 7 setengah total 7 setengah ini naik 10 mili selembaran kau apa resikonya tipis nongol oh iya oh kamu nggak maksud nggak maksud ya ini nongol tuh iya pak nongol berarti apa konsekuensinya berarti eh nongol konsekuensinya apa ini resikonya nongol wajibnya kepanjangan iya itu terus bagaimana iya di dalam krekes kayaknya nongol iya nongol terus solusinya bagaimana solusinya di tipisin atau ya pesing lah tipis oh di tipisin kamu kirain di tipisin tingnas tingnas oh iya 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 kp5 kp5 misteria 800 big band nya kecil seperti big band ninja iya bagaimana di top nya saya pakai standar paham paham maksud ini juga sudah dimodif dengan menggunakan titik-titik noda seperti lagonya titik sandora itu titik-titik noda disimpan di dalam tidak ada lagi mau coba ininya saya sih sebenarnya orang berdoli ini tergantung yang punya waduh nah apa konsumensinya pasti akan diberikan namanya juga setrukan dikhawatirkan kekencangannya kekencangan kekencangan antara ini nih big band nih big band dengan daun keras ini iya tau nah ini biasanya sudah longgar karena kena panas kena las apa ditutup digeser ini jadi longgar beda dengan pabrikan mungkin sudah di harden lagi sehingga diawet untuk bongkar pasang-pasang bongkar lagi pasang setangnya masih masih keras kalau ini udah enggak ya aneh kata sekali dipasang keras besok dicoba dipasang udah longgar pasti namanya setrukan buatan tangan-tangan buatan tangan ibarat raw kretek sama raw filter ini raw kretek SKM SKT tangan SKM mesin jadi harus diperkuat dengan menggunakan las oke tapi intinya yang mau dipromosikan di koresing eh di koresing ini di koresing store di koresing store adalah oke guys selalu kita menerima orderan oke saya ngelas dulu oke apa sebar langsung di koresing oke guys judulnya krekas karismasa ini berapa menit ini 9 menit urusan 20 menit pokoknya ini krekas karismasa lembaran satruk 6 8 naiknya 10 mili tidak cuma krekas karisma yang bisa selembaran kalian ngepingin Mio selembaran oke kalian ngepingin Jupiter selembaran oke kalian ngepingin Tiger selembaran oke yang penting satruknya yang masuk akal jangan minta Mio satruk 70 selembaran pusing kalau mesin itu kemana mas kalau kalian pesen bagi kalian yang bobi kebut-kebutan yang percaya kamu pada di koresing ya kalau kalian yang mau pesen hubungi nomor WA langsung ketemu sama saya nomor WA ada di deskripsi video ini atau di 085 777 206 491 7 nya 3 kali ya guys ya oke jadi ini perlu di last dulu ya nanti nanti kita mungkin review lagi apa ya kalau udah jadi ya iyalah apa gak usah gak usah nanti kalau kalian yang pengen tau jadinya seperti apa cek instagram decoration store disana ada foto yang sudah kita sajikan beserta sudah finishing sudah jadilah bagi kalian yang jauh di Sabang atau di Merokah atau jauh di mana di luar negeri gak usah pusing-pusing mas longkir kita menyediakan bahan banyak masih takar kontainer belakang tenang aja tinggal telpon bos bentuk krakas karisma seteluk 70 bahannya dari situ aja bos longkirnya mahal rumah saya di pelosok oke siap siap oke oke mas kayaknya videonya sekian dulu ya tutup mas tutup lagi terima kasih saya tunggu order-order kalian di dekoresing store nanti langsung ketemu sama saya di WA oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi percayakan kepada dekoresing oke